Beginilah penampakan sejumlah pesawat terbang di Bandara Samratulangi yang diselimuti apu vulkanik tipis imbas erupsi Gunung Ruang. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali meletus pada selasa dini hari. Akibat hujan apu vulkanik dari letusan gunung api ini, sebanyak delapan pelas penerbangan di Bandara Internasional di Manado itu pun harus ditutup. Kondisi tersebut diungkap General Manager Bandara Samratulangi Maya Damayanti pada selasa 30 April 2024. Maya mengatakan erupsi tersebut mengakibatkan bandara ditutup selama 6 jam, sejak pukul 6.45 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penutupan bandara ini berpotensi diperpanjang hingga 24 jam ke depan. Lebih lanjut, Maya mengatakan kondisi di Bandara Samratulangi saat ini masih kondusif. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang abu sudah turun di bandara kami dan sudah menutupi seluruh bandara termasuk juga pesawat dan juga kendaraan-kendaraan di sini. Dan nanti kami juga akan tetap melakukan paper test-paper test setiap jam untuk memitigasi apabila kita akan melakukan perpanjangan. Penutupan aktivitas penerbangan juga dilakukan di Bandara Jalalutin di Korontalo. Dampak erupsi kunung ruang di Sulawesi Utara meluas hingga ke ruang udara di Bandara tersebut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi PVMBK mencatat erupsi kunung ruang melontarkan apu vulkanik setinggi 5 km dari pusat kawah kunung api ini. Akibat lontaran material apu vulkanik, pemerintah kota Manado mengimbau agar warga menggunakan masker untuk menghindari dampak buruk dari sebaran apu tersebut. Erupsi kunung ruang disertai letusan serta awan panas yang terjadi hingga pukul 8.48 waktu Indonesia Tengah. Diketahui berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik. Maka tingkatan aktivitas kunung ruang dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Terhitung mulai tanggal 30 April 2024 pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah.